Alhamdulillah Berbincang santai Bincang ringan Berkaitan dengan persoalan sana Dan riwayah Kenapa? Karena Beberapa waktu terakhir Bahkan Sebetulnya sudah agak lama Banyak sekali Sahabat-sahabat yang bertanya Berkait dengan persoalan ini Dan sebetulnya Kami sendiri sudah Menuliskan beberapa tulisan Di blog alfadli.wordpress.com Juga telah Mengirimkan beberapa rekaman Dauroh Karena memang dalam setiap dauroh Biasanya kami menyampaikan sekilas Tentang ilmu riwayah Dan juga berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan Dengan sana, yaitu di awal dauroh Biasanya disampaikan Tapi ternyata Tapi ternyata Ada Masih ada pertanyaan Masih ada Beberapa hal yang mungkin Apakah mungkin karena Lewat bacaan itu Kurang bisa faham Atau memang Ada juga yang mengatakan Kalau dauroh yang Rekaman-rekaman lewat dauroh itu Kurang jelas suaranya Dan mudah-mudahan ini bisa Lebih memperjelas lagi Dan Pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu Kurang lebih sama Jadi pertanyaannya banyak Dari berbagai macam orang Tapi sama isinya Dan ketika kami perhatikan Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini muncul Itu disebabkan oleh Pemahaman yang kurang tepat Pemahaman yang kurang tepat Terhadap persoalan sanada Ataupun Riwayah Seperti itu Jadi ada pemahaman yang Tidak pas Yang kurang proporsional Berkaitan dengan sanada Dan Dan riwayah Dan ini mesti dijelaskan Dan ini mesti dijelaskan Dan insya Allah Kami akan memulai Beberapa penjelasan Dan mungkin ini Tidak Tidak langsung dijelaskan Dalam sekali Sekali rekaman gitu ya Mungkin juga nanti akan dijelaskan Dalam kesempatan yang lain Ya ketika kami ada waktu Intinya kami akan menyampaikan Begitupun kalau misalkan Nanti ada pertanyaan Silahkan disampaikan Pertanyaan tersebut Di kolom komentar Atau bisa Jafri Melalui Akun Telegram Ataupun akun Whatsapp Ya Melalui grup Online Tajwid Juga dipersilahkan Jadi Silahkan kalau ada yang ingin Ditanyakan Atau misalkan Bagi para peserta daurah Bisa Bisa Mengajukan pertanyaannya Ketika daurah Seperti itu Baik Ikhwan ya Walaupun Fina Rasulullah Sebelum kita berbicara Lebih banyak berkaitan Dengan persoalan ini Kita kenalan dulu Dengan yang namanya Sanad Sanad itu artinya Adalah sandaran Sanad itu artinya Adalah Sandaran Sandaran yang dapat Dipercaya Atau Bukti Jadi sanad itu Bisa bermakna Sandaran Yang dapat Dipercaya Atau bukti Ada pun cara istilah Artinya adalah Rantai Yang menghubungkan Antara Satu perawi Ke perawi Yang lain Satu perawi Ke perawi Yang lain Sampai 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 Ke Apa Pemilik Berita Atau orang yang Menyampaikan Pertama kali Kenapa Ya Seperti itu Misalnya begini Ada orang yang Memberikan kabar Memberikan berita Misalnya Apa beritanya Akan ada kejadian Anu Si A Mengatakan Kepada si B Akan ada kejadian Anu Atau ada Kejadian Anu Atau ada Kecelakaan Biar definitif Ada kecelakaan Ini si A bilang Ada kecelakaan Ke si B B bilang ke si C Ada kecelakaan C bilang ke D Ada kecelakaan Nah A kan gak bilang Langsung ke D A itu tidak Mengatakan langsung ke D Yang ada A mengatakan ke B B mengatakan ke C C mengatakan ke D Di antara D dan A Itu ada perantara Ada orang-orang Nah orang-orang inilah Yang disebut Rantai sanade Jadi sanade itu adalah Rantai periwayatan Si A Ini sumber berita Berita ini Disandarkannya Ujung-ujungnya ke si A kan Begitu Makanya disebut sanade Kenapa karena disandarkan Disandarkan pada siapa Disandarkan pada Pembawa berita Begitu Kemudian Si A ini Menyampaikan kepada si B Ini namanya perawi Kenapa Karena B yang Membawa berita Atau meriwayatkan Istilahnya Membawa berita Atau meriwayatkan Si C membawa berita Dari si B C meriwayatkan Dari B Kemudian si D Mendengarnya Atau menerima Menerima beritanya Maka si D Telah menerima berita Secara langsung Dari si C Dan secara Tidak langsung Sebetulnya Dari Dari si A Melalui perantara C Dan Dan B Ini namanya Sanade Dalam konteks Islam Dalam konteks Islam ya Maka Berita itu harus dijaga Berita itu harus dijaga Dijaga apa aja Dijaga tekstnya Dijaga lafadznya Supaya tidak berubah Apalagi yang disandarkan Pada Allah Atau Rasulnya Allah berfirman Kada 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 Ini 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 Dari mana kita tahu Bahwa itu firman Allah Maka tentu saja Kalau Ada ilmunya Kalau sudah faham ilmunya Karena saya mendengar Si C misalnya Si C mendengar dari si B Si B mendengar dari si A Si A mendengar dari Rasulullah Dan Rasulullah mengatakan Bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti Ini jelas adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dijaga lafadznya Dijaga tekstnya Dijaga huruf-hurufnya Supaya tidak mengalami Perubahan Perubahan sedikitpun Apalagi perubahan Yang dapat mengubah Makna Seperti itu ya Kemudian Yang namanya dalam Islam Kitab-kitab dalam Islam itu Hampir seluruh kitab dalam Islam itu Ada sanadnya Kenapa? Karena tradisi dalam Islam Yang namanya kitab itu Dibacakan kemudian Jadi kalau ada guru Punya kitab Misalnya Guru punya kitab Tidak langsung Dicitak masal Tapi kitabnya dibacakan Kepada murid-muridnya Dan si murid-muridnya ini Kemudian mencatatnya Dan mengabarkan kepada orang lain Begitu Bahkan Sebagian diantara mereka Yang tidak sempat bertemu langsung Itu kan Murid langsungnya ini kan Mengabarkan pada orang lain Kemudian muridnya ini Ngabarin sama orang lain Yang orang lain nyatat juga Kalau mereka sempat Maka mereka akan datang Langsung ke gurunya Seperti itu Kemudian ada juga Yang langsung dikoreksi Sama gurunya Untuk apa? Untuk dikoreksi Sehingga nanti Walaupun tidak mendengar Langsung dari gurunya Tapi mendapatkan Koreksi dari gurunya Begitu Baik berupa syair Kitabnya Atau tulisan-tulisan yang panjang Atau Al-Quran Al-Quran kan Sudah disusun sebagai Sebuah kitab Atau kemudian Hadith Apapun itu Rata-rata dalam Islam Ada sanadnya Bahkan para ulama Biasanya Kalau ingin mensyarah Ingin menjelaskan Kandungan hadith Ingin memperluas Wawasan berkaitan dengan Hadith dan sebagainya Itu biasanya Mereka menyertakan Sanadnya dulu Ditulis dulu Sanad jalur periwayatannya Supaya orang-orang Fiqoh Seperti yang dilakukan Oleh misalnya Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Hajar Asqolani Ketika beliau Menulis kitab Fatul Bari Yang merupakan syarah Atau penjelasan Dari Sohi Bukhari Maka beliau Ternyata menulis dulu Sanad kitab di depannya Sanad saya ke kitab Sohi Bukhari Begitu Baru kemudian Beliau menjelaskan Lafad-lafadnya Kemudian beliau juga Menjelaskan Dari sisi Syarah lebih Lebih dalam Dan lebih luas Begitu Wallahu'alam Maka insyaallah Berarti Insyaallah Dalam kesempatan kali ini Kita akan Membicarakan Apa itu sana Al-Quran Kemudian Apa itu sana Hadith Dan apa itu sana Kitab selain Al-Quran Dan hadith Supaya lebih detail lagi Kalau yang dimaksud Sanad Al-Quran Ini kenapa Kemudian kita mesti Paham Pembagian ini Karena Banyak yang gak faham Seolah-olah punya sanad itu Satu jenis Seolah-olah sanad itu sejenis Dia udah punya sanad loh Seolah-olah Kalau Kalau ada orang yang mengatakan Dia udah punya sanad loh Seolah-olah Dia ini orang yang paling faham Sejagat raya gitu ya Ini ya mungkin Kita juga pernah mengalami Fase-fase seperti ini Dan termasuk Saya pribadi dulu memang Ya pernah ya Mengalami fase Dimana saya berpikir Bahwa sanad itu Sesuatu yang sangat besar Dimana orang-orang yang Memiliki atau memegang sanad Itu seolah-olah orang yang Sudah tidak mungkin Ada kesalahan padanya gitu ya Ini adalah pemahaman yang tidak tepat Jadi sanad itu Apa gitu Kalau misalnya ada orang punya sanad Sanad apa Harus jelas Dia udah punya sanad loh Sanad apa Sanad Al-Quran Sanad hadith Atau sanad kitab Begitu Dan yang penting untuk kita fahami Bahwa sanad itu Tidak ada hubungan dengan pemahaman Ini penting Sanad itu Tidak ada hubungan dengan pemahaman Tidak ada hubungan dengan diroyah Kenapa? Karena sanad itu Adanya dalam riwayah Periwayatan Menjaga lafat Dari satu orang ke orang yang lain Begitu Adapun dia faham atau enggak Ya enggak masalah Terserah Dia kan cuma mengabarkan Misal begini Kalau contoh yang tadi Contoh yang mudah lagi ya Ketika ada kecelakaan Misalnya Ada seorang saksi Melihat kecelakaan Melihat kecelakaan Kronologisnya dia tahu Dari mulai awal Misalnya ada mobil datang Dari sebelah sini Kemudian menabrak motor Dan sebagainya Kronologisnya tahu Kemudian saksi ini Dipanggil Untuk menjelaskan Di hadapan polisi Misalnya ya Saksi berarti sumber berita Disampaikan berita ini Kepada polisi Disampaikan dengan Apa yang dia Lihat dan dia Dengar Pada saat kejadian Polisi kemudian Mendengar Sebagian polisi Ada yang mengetik Dan lain sebagainya Kemudian Polisi menyampaikan Berita ini Keatasannya Kan Ketika Sudah selesai Diktik Atau diceritakan Maka disini Ada rantai sana Ada rantai sana Pembawa berita Saksi Kemudian polisi Yang langsung mendengar Dan orang yang Mendengar dari polisi Untuk lebih mudahnya Tiga saja Ada Yang membawa Berita Ada polisi Yang mendengar langsung Ada orang yang Tidak mendengar langsung Entah itu hakim Dan lain sebagainya Atau misalnya Dia cerita ke polisi Yang lain A B C A menceritakan kepada B B menceritakan kepada C Pertanyaan Pertanyaannya Dari tiga ini Yang benar-benar Faham Kondisinya di lapangan Itu siapa Hanya A kan B tidak tahu Kondisinya bagaimana C tidak tahu Kondisinya bagaimana Bayangan yang ada di kepala B Belum tentu Sama dengan bayangan Yang ada di kepala A Apalagi bayangan Yang ada di kepala C Karena sudah bercampur Dengan bayangan Yang ada di kepala Si B Begitu Jadi yang namanya Pemahaman seperti itu Tidak mungkin Sama 100% Makanya Tidak ada istilah Sanat pemahaman Saya juga bingung Ketika beberapa Waktu yang lalu Ada yang Memberikan Pernyataan Tidak penting Mencari sanat Riwayah Yang penting Mencari sanat Diroyah Sanat pemahaman Ini maksudnya apa Sanat pemahaman Tidak ada istilah Sanat pemahaman Bahkan Kalau pernyataan Seperti ini Dilontarkan kepada Orang-orang yang Menekuni ilmu Riwayah Yang bisa jadi Bahan tertawaan Karena memang Keluar dari Ketidakfahaman Pernyataan Ini keluar dari Ketidakfahaman Seperti itu Jadi sanat itu Adanya diriwayah Selama Lafadnya Benar Jadi A Meriwayatkan A mengabarkan Kepada B B meriwayatkannya Kepada si C Selama lafadnya Benar dari si A Sesuai Apa yang diceritakan Si A Walaupun mungkin Secara tasaur Secara bayangannya Berbeda Pemahamannya Berbeda Gak masalah Dia tetap Diterima beritanya Atau Kalau ringannya Misalnya Ada kecelakaan Di kota Depok Misalnya gitu ya Si A cerita ke si B Oh ada kecelakaan Ada kecelakaan Di kota Depok B cerita ke si C C cerita ke D Ada kecelakaan Di kota Depok Kita percaya gak Kalau misalkan Dia cerita sama kita Ada kecelakaan Di kota Depok Kita percaya gak Selama yang Mengabarkannya Orang-orang Sohi Orang-orang yang Fiqoh Standartnya Sohi Standartnya Sohi itu Fiqoh Terpercaya Bukan pendusta Kamu dapet Dari mana ada kecelakaan Di kota Depok Saya dapet Dari Si Ini kan A B C D D yang mengabarkan Pada kita Kita tanya ke si D D Kamu Beneran Ada kecelakaan Di Depok Beneran Katanya Saya dapet kabar Dari si C Si C itu Dapet kabarnya Dari si B Si B itu Dapet kabarnya Si A Nah si A yang Melihat langsung Ternyata Orang-orangnya Orang-orang terpercaya Semua Oh iya mereka gak Mungkin bohong Maka berarti diterima Periwayatannya Diterima kabarnya Walaupun tidak langsung Dan walaupun Ketika ditanya Kronologisnya seperti apa Kejadiannya seperti apa Gak tahu Yang penting Ada kecelakaan disana Dan itu benar Begitu kan Jadi bisa jadi Dia itu cuma tahu Kabarnya saja Tapi tidak tahu Bagaimana kejadian Detailnya Dan itu gak masalah Begitupun ketika Ada orang yang Meriwayatkan hadith Misalnya ada orang Yang mendengar dari Rasulullah Rasulullah bersabda Ini 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 Gitu ya Kemudian Ya mungkin Dia fahamnya cuma segitu Sejauh Jangkauan akalnya Kan Kemudian Orang ini Berkata kepada Sahabat ini Berkata kepada Para tabi'in Bisa jadi Di kalangan para tabi'in Ada yang bisa Mengambil ibroh Lebih banyak lagi Mengarungi Samudera pemahaman Hadith yang Singkat tadi Lebih Lebih jauh lagi Dan inilah Di antara kelebihan Al-Imam As-Syafi'i Al-Imam As-Syafi'i itu Adalah termasuk orang yang Paling Pandai di masanya Dalam mengambil ibroh Pada Dari sebuah hadith Dalam mengambil ibroh Dalam mengambil pelajaran Dari sebuah hadith Makanya Imam Ahmad bin Hanbal Ketika Belajar Itu Sempat berdiskusi Dengan Imam Humaydi Kan ya Kata Imam Humaydi Antum ngapain katanya Belajar sama Anak muda Maksudnya Belajar ke Imam As-Syafi'i Padahal disini Ada orang yang Orangnya Fiqoh Sangatnya tinggi Oh iya Silahkan Bikin apa itu Bikin robot Bikin robot Gak apa-apa Padahal disana Ada orang yang Sangat tinggi Siapa Sufyan bin Uyaynah Sufyan bin Uyaynah Ini salah seorang senior Sangatnya lebih tinggi Dari Imam As-Syafi'i Tapi kok Imam Ahmad Lebih milih Imam As-Syafi'i Pada saat itu Karena kata Imam Ahmad Kalau kita Gak sempat Dengar langsung Dari Imam Sufyan Ya kita bisa Dengar dari Murid-muridnya Hadisnya insya Allah Tetap sama kan Yang penting orang-orangnya Terpercaya Jadi kalau kita Gak dapat Sangat yang tinggi Kita dapat Sangat yang nazil Sangat yang rendah Tapi kalau kita Gak dapat Pemahaman Syarah penjelasan Dari Imam As-Syafi'i Saya khawatir Kita gak ketemu lagi Orang yang Bisa menjelaskan Seperti Penjelasan Imam As-Syafi'i Begitu Jadi Walaupun yang Nerima hadisnya Lebih dulu Imam Sufyan Tapi ternyata Dalam sebagian Keadaan Imam As-Syafi'i Lebih detail Lebih dalam Memahamannya terhadap Hadis Hadis yang disampaikan Oleh Imam Sufyan tadi Ini kan Sesuatu yang Mungkin menurut kita Secara kasat matanya Bertolak belakang Bagaimana mungkin Orang yang menyampaikan Orang yang Memberi sanad Itu Tidak lebih paham Dari orang yang Menerima sanad Imam As-Syafi'i kan Menerima sanad Dari Imam Sufyan Artinya Imam As-Syafi'i itu Menerima Bukan memberi Berarti Imam Sufyan yang memberikan sanad Kepada Imam As-Syafi'i kan Begitu ya Dalam sebuah Periwayatan hadis Tapi ternyata Disana Kesaksian Imam Ahmad Mengatakan Bagi Imam As-Syafi'i Dalam sebagian Halnya Justru lebih paham Berkaitan dengan Persoalan Pemahaman hadis Daripada Imam Sufyan Dan ini bukanlah Sebuah aib Misalnya Oh Imam Sufyan itu Jadi gak paham ya Percuma dong Meriwayatkan banyak hadis Tapi gak paham Bukan aib Bukan aib Kenapa? Karena memang Ya ilmu itu Begitu Ada dua Bahkan para ulama mengatakan Bahwa ilmu itu Ibarat sebuah Kota Ilmu itu ibarat sebuah kota Yang punya dua gerbang Gerbang pertama Riwayat Gerbang kedua Diroyah Kalau kita mungkin Analogikan Gerbang pertama ini Dijaga oleh Imam Sufyan bin Uyainah Ya gerbang kedua ini Dijaga oleh Imam Syafi'i Di masanya begitu Kurang lebih seperti itu Ya mereka pintunya Pintu masuk riwayatnya Di Imam Sufyan Pintu masuk Diroyahnya Di Imam Syafi'i Kalau bisa masuk dari Dua-duanya Subhanallah Luar biasa kan Dan Imam Syafi'i pun Begitu Masuk dari dua-duanya Selain beliau juga Faham diroyah Beliau juga Ngambil sanad Ke Imam Sufyan Beliau juga Ngambil sanad Ke Imam Malik Imam Malik punya sanad Dikumpulkan semua sanad Hadisnya dalam Muwatta Yang sudah diseleksinya Begitu kan Yang Syafi'i berarti Punya sanad dari Imam Malik Juga punya sanad dari Sufyan bin Uyainah Dan punya sanad dari Para ulama yang lain Seperti itu Jadi ketika kita kemudian Berbicara tentang sanad Maka kita harus Memahami terlebih dahulu Yang pertama Definisi sanadnya Kemudian yang penting itu Sanad itu Sanad apa Yang ingin kita bicarakan Jangan sampai Kita menjadi Ifrod dan Tafrid Ifrod itu berlebihan Karena menganggap sanad Sesuatu yang luar biasa Sehingga Pokoknya kalau ada orang Gak bersanad Gak bisa diambil ilmunya Ini kata siapa juga Padahal Imam Syafi'i Sanadnya di bawah Imam Sufyan Tapi Imam Ahmad Lebih memilih Imam Syafi'i Begitu Jadi gak Gak ada syarat Orang Yang diambil ilmunya itu Mesti bersanad Itu gak ada syarat itu Atau sebaliknya Mungkin karena kita Sudah tahu masalah ini Oh Berarti kalau gitu Sanad gak penting ya Akhirnya kita Yaudah lah Kita gak usah Nyari-nyari sanad Yang penting Faham aja Ini juga Tidak tepat Menyepelekan Kenapa? Karena kalau Memang Pencarian sanad itu Tidak penting Tidak mungkin Para ulama melakukannya Tidak mungkin Para ulama Mencari-cari sanad Dan memang Cerita tentang para ulama Mencari-cari sanad itu Luar biasa Banyak sekali Seperti itu Jadi yang akan kita bicarakan Sanad Quran Sanad hadith Sanad kita Untuk Mengefektifkan waktu Supaya tidak terlalu panjang Baik Kita langsung masuk Saya ke sanad Al-Quran Jadi kalau kita Bicara tentang sanad Al-Quran Maka artinya adalah Rangkaian mata rantai Dari kita Sampai kepada Rasulullah Rasulullah dari Malikat Jibril Malikat Jibril sampai Mendapatkan Al-Quran Dari Allah SWT Jadi sanad Al-Quran ini Sanad yang paling tinggi Dilerjatnya Sanad yang paling tinggi Yang paling mulia Kedudukannya Kenapa? Karena memang Disandarkannya langsung kepada Allah Sanadnya langsung sandar kepada Allah Jadi ketika ada Seseorang yang mengatakan Saya mendapatkan Al-Quran Dari guru saya Dari guru saya Dari Rasulullah S.A.W Maka seolah-olah Dia mengatakan Saya mendapatkan Al-Quran Dari Allah Seperti ini Lafadnya Begitu Secara tidak langsung Dia mengucapkan seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Misalnya Ini adalah ayat pertama Risat Al-Fatiha Begitu Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Kata siapa itu Firman Allah Kata guru saya Guru saya dari gurunya Gurunya dari gurunya Gurunya dari gurunya Gurunya dari Rasulullah S.A.W Rasulullah dari Mereka Jibril Mereka Jibril dari Allah SWT Begitu Al-Quran diriwayatkan Lafad dan cara membacanya Dan ini yang membedakan Dengan kitab-kitab yang lain Maksudnya apa? Kalau kitab-kitab yang lain Atau Berita-berita yang lain Itu kan Gak ada misalnya Ada orang Meriwayatkan hadith Innama al-a'malu bin niyat Gitu ya misalnya Dapat hadith itu dari siapa? Dari gurunya Dari gurunya Dari gurunya Dari gurunya Rasulullah S.A.W Dan disana gak ada Aturan baku Mengenai Cara bacanya itu Harus Innama al-a'malu bin niyat Misalnya gitu ya Gak ada Gak ada Kaidah baku Kita bacanya Innama al-a'malu bin niyat Innama al-a'malu bin niyat Innama al-a'malu bin niyat Panjangnya berapa Harokat segala macam Gak diatur Yang penting lafadznya benar Huruf pertamanya Hamzah Diikuti oleh Nun Innna Sesungguhnya Innama Hanyalah Innama Jadi harus benar Innama Begitu Al-a'mal Walaupun ada perbedaan lafadz Selama maknanya Selama maknanya tidak berubah Bahkan untuk hadith Masih diperbolehkan Begitu kan Kalau hadith Tapi kalau Al-Quran Lafadznya berubah Satu huruf saja Maka tidak diperbolehkan Sudah tidak sah Sudah tidak sah Sudah tidak diterima Peribatannya berarti Orang yang mendapatkan Sanatnya do'if Jadi orang yang punya Sanat saja bisa do'if Begini Sebagai contoh Rasul Membacakan Al-Quran Kepada para sahabat Para sahabat Membacakan Al-Quran Kepada para tabi'in Para tabi'in Membacakan Al-Quran Kepada para tabi'un tabi'in Para tabi'un tabi'in Membacakan Al-Quran Pada generasi setelahnya Nah generasi setelahnya ini kan Berarti punya sanat Kenapa? Karena dengar langsung Dari tabi'in Yang punya sanat Ya kenapa? Karena generasi selanjutnya Dengar dari Tabi'un tabi'in Yang tabi'un tabi'in ini Punya sanatnya dari mana? Dari tabi'in Dari sahabat Dari Rasulullah S.A.W Nah berarti Orang yang mendengar dari Tabi'un tabi'in Ya berarti Karena dia sudah mendengar Dia punya sanat kan? Disandarkan begitu Disandarkan Dia punya sanat Begitu kan Tapi apakah Kemudian Dengan serta-merta Orang yang punya sanat ini Sudah bisa Boleh kita ambil Udah Saya ngambil sanat Al-Quran Dari beliau aja Ya belum bisa Kenapa? Karena Dicek dulu Orang ini Kuat gak hafalannya Atau misalnya Benar gak dalam Membacanya Kan begitu Begitu dalam hadith Jadi orang yang punya sanat saja Bisa do'if Dan yang do'if Yang gak diterima hadithnya Begitu ya Allah ma'fakir Fidinu alimu ta'wil Begitu Jadi bukan Dengan serta-merta Orang yang punya sanat ini Langsung diterima Langsung diambil ilmunya Gak bisa Jadi dicek dulu Orang ini Do'if atau tidak Ini kalau Konteksnya ingin Mengambil sanat Kalau konteksnya Ingin belajar Maka orang ini Fakih atau tidak Alim atau tidak Kan begitu Dalam artian Belajar diroyah Kalau belajar diroyah Dilihat Maka dia ini Orang yang Orang yang Bukan orang yang Sikoh atau tidak Tapi lebih kepada Orang yang fakih Atau tidak Orang yang alim atau tidak Jangan nyari Naji aja Alif bata aja Ya Seperti itu kurang lebih Jadi Ini Al-Quran Dan bukan hanya itu Bahkan Al-Quran itu Yang diriwayatkan Bukan cuma lafad Lafad jelas Tidak boleh berubah Sedikitpun Lafad Tidak boleh berubah Sedikitpun Tidak boleh berkurang hurufnya Tidak boleh bertambah hurufnya Tidak boleh berubah hurufnya Tidak boleh berubah Harokat Ini Al-Quran Makanya Kalau kita membaca Al-Quran Mesti wajib menghindari Ketiga hal Menambah huruf Atau menguranginya Yang pertama Menambah huruf Atau menguranginya Yang kedua Mengubah huruf Yang ketiga Mengubah harokat Kenapa? Karena ini wajib dijaga Kalau sengaja Menyelisihi tiga hal ini Dia haram berdosa Bahkan bisa kufur Kalau memang sengaja Untuk menghancurkan Al-Quran Seperti itu Kemudian Juga selain menjaga Lafadnya Dalam Periwayatan Al-Quran Ada Cara Membaca Lafadnya Sebagaimana Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jazari Dalam Mekaddimah Jazariyah Dan mengamalkan Tajwid Itu wajib Hukumnya Kalau kata beliau Kemudian Siapa saja Yang sengaja Meninggalkan Tajwid Cara baca Al-Quran Itu berdosa Bisa berdosa Kalau sengaja Meninggalkan Cara baca Al-Quran Enggak mau belajar Berdosa Kenapa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Kata beliau Allah menurunkan Dengan cara bacanya Allah menurunkan Dengan cara bacanya Sekaligus Bukan cuma Lafad-lafadnya saja Tapi bagaimana Cara membacanya Dengan bahasa Yang paling fasih Begitu Seperti itu Kemudian Dan begitu Lupa Sambai kepada kita Dari Allah Kemudian Kemalikat Jibril Ke Rasulullah Kepada para ulama Sambai kepada kita Dengan cara bacanya Bukan polosan Tekstnya Lafadnya saja Berbeda dengan hadith Kalau hadith Tekst-tekstnya saja Lafad-lafadnya saja Gak ada cara bacanya Misalnya Disini harus ada istilah Dalam Taju'i Harus ada naber Disini harus Ikhfa Disini harus Idham Disini harus Idhar Disini Madnya harus Empat harokat Itu gak ada dalam hadith Tapi dalam Al-Quran ada Makanya para ulama Untuk Menjaga Periwayatan Lafad Dan cara Membaca Al-Quran ini Maka kemudian Menyusun Secara teori-teori Ilmu tersebut Ya Ilmu Cara Membaca Al-Quran Maka lahirlah Dua ilmu Yang pertama Ilmu Kiroat Yakni untuk Menjaga Lafad-lafad Al-Quran Yang kedua Ilmu Tajwid Untuk menjaga Bagaimana Cara Melafadkannya Seperti itu Dan ini Keistimewaan Sanat Al-Quran Kenapa? Karena orang Yang meriwayatkan Al-Quran Berarti Harus Harus Bisa Melafadkannya Dengan baik Memenuhi Standar minimal Tajwid Begitu Karena Tidak mungkin Dia meriwayatkan Al-Quran Lafadnya saja Tidak mungkin Dia menyampaikan Kepada orang lain Secara lafadnya saja Dalam konteks Periwayatan Kenapa? Karena Al-Quran Harus diriwayatkan Dengan Cara Melafadkannya Oleh karena itu Dalam Al-Quran Yang namanya Ijazah Izin Untuk Meriwayatkan Dari guru Itu bermakna Tazkiyah Bermakna apa? Tazkiyah Artinya Rekomendasi Atau pengakuan Dari gurunya Bahwa beliau ini Sudah Bisa Menjaga Lafad Menjaga Lafad Ada dua Ya maknanya Ada yang Dengan hafalan Ada yang Dengan tulisan Punya kitabnya Ya punya kitabnya Bahwa kitabnya Sudah benar Kitabnya Tidak ada Perselesihan Itulah kitab yang Dia pegang Untuk Meriwayatkan Lafadnya Yang kedua Dia juga Sudah mendapatkan Tazkiyah Berkaitan dengan Cara Melafad Melafadkan Dari lafad-lafad Tersebut Cara Membacanya Yang fasih Seperti itu Itu Kalau dia Sudah mendapatkan Ijazah Jadi Maknanya Dia sudah bisa Meriwayatkan Lafad Dan Cara bacanya Sekaligus Begitu Makanya Karena Al-Quran Ini Diriwayatkan Lafad Dan Maknanya Maka Secara Lafad Karena Banyak orang Yang Agak Sulit Atau Agak Berat Untuk Menghafal Al-Quran Dari Keseluruhan Riwayat Maka Sekarang Banyak Mushaf Yang Disusun Periwayat Supaya Jelas Yang Antum Riwayatkan Itu Lafad Dari Mana Oh Saya Lafad Dari Imam Hafs Saya Lafad Dari Imam Warsh Saya Lafad Dari Imam Kolun Bahkan Ada Cara Bacanya Yang Khas Yang Antara Satu Riwayat Yang Berbeda Apa Itu Bikin Apa Laba Begitu Ya Seperti Itu Ini Sanad Sanad Al-Quran Jadi Dua Dalam Sanad Al-Quran Berarti Tazkiahnya Sudah Bisa Menjaga Lafad Baik Dengan Hafalan Ataupun Punya Kitab Dan Catatannya Kemudian Yang Kedua Sudah Bisa Cara Melafad Tapi Tidak Ada Yang Ketiga Sudah Faham Tafsirnya Gak Ada Jadi Orang Yang Punya Sanad Al-Quran Itu Belum Tentu Faham Tafsir Al-Quran Belum Tentu Gak Ada Jaminan Orang Yang Menjaga Al-Quran Karena Orang Yang Diberikan Ijazah Untuk Meriwayatkan Dari Gurunya Itu Ijazah Bukan Ijazah Tafsir Bukan Ijazah Pemahaman Terhadap Ayatnya Bukan Tapi Ijazah Lafad Dan Cara Melafadkannya Saja Begitu Oleh Karenanya Jangan Terlalu Silau Ketika Ada Orang Yang Punya Sanad Seolah Dia Faham Seluruh Bagian Dari Agama Ini Keliru Kita Harus Proporsional Tidak Berlebihan Juga Tidak Meremehkan Punya Sanad Tetap Tidak Faham Percuma Kenapa Karena Ilmu Itu Dari Dua Gerbang Riwayah Dan Diroyah Ketika Ada Seorang Yang Punya Sanad Berarti Dia Sudah Masuk Kepintu Riwayah Itu Lebih Baik Dari Orang Yang Masuk Sama Sekali Riwayah Nggak Masuk Diroyah Nggak Masuk Kan Seperti Itu Ini Al-Quran Kemudian Yang Kedua Adalah Sanad Hadith Apa Sanad Hadith Sanad Hadith Ini Ada Dua Jenis Sanad Hadith Ada Ada Dua Ini Kalau Yang Suka Nonton Sinetron Musal Sal Itu Dalam Bahasa Arab Kadang-kadang Digunakan Untuk Menggunakan Istilah Sinetron Serial Dalam Konteks Hadith Musal Sal Adalah Ini Sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Dari Rasulullah Pada Para sahabat Para tabi'in Para tabi'o tabi'in Dengan Menjaga Salah Satu Sifat Yang Sama Baik Sifat Yang Samanya Terbatas Atau Sifat Yang Satu hadith Yang Diriwayatkannya Rasulullah Bersabda Satu hadith Itu kan Begitu Satu Matan Teks Satu Kabar Berita Misalnya Ada yang Dikenal Dengan Istilah Hadith Musal Sal Bil Mahabbah Hadith Musal Sal Bil Mahabbah Itu Adalah Hadith Musal Yang Diriwayatkan Dari Mu'ad Bin Jabal Dimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'al Sallam Berkata Kepada Mu'ad Wallah Ya Wahai Mu'ad Demi Allah Aku benar-benar Mencintaimu Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Kemudian Beliau Bersabda Kata Rasulullah Apa Jangan Pernah Engkau Meninggalkan Perkataan Ini Doa Ini Pada Setiap Akhir Salat Allah Maka Maknanya Apa Maknanya Kan Sebetulnya Disini Rasulullah Ingin Menyampaikan Bahwa Istiqomahkan Doa Ini Intinya Kan Disitu Rasulullah Tapi Mu'ad Bin Jabal Ketika Menyampaikan Kepada Murid-murid Beliau Dari Karangan Tabi'in Itu Tidak Langsung Wahai Murid-muridku Rasulullah Bersabda Doa Ini Mesti Dibaca Di setiap Akhir Salat Enggak Tapi Mu'ad Tidak Meninggalkan Tidak Meninggalkan Apa Tidak Meninggalkan Perkataan Atau Lafaz Cinta Yang Pernah Diucapkan Rasulullah Kepada Dirinya Rasulullah Kan Pertama Kalinya Tadi Sebelum Membacakan Hadith Rasulullah Bilang Apa Ya Mu'ad Wallahu Inni La Uhibbuk Sesungguhnya Aku Benar Mencintai Maka Mu'ad Bin Jabal Juga Berkata Pada Murid-mirinya Begitupun Tabi'in Menyampaikan Pada para Tabi'utabin Begitu juga Jadi Lafaz Cintanya Tidak Hilang Padahal Intinya Hadisnya Tadi Doanya Yang Diajarkan Doanya Tapi Ternyata Lafaz Hadisnya Tidak Hilang Bahkan Ternyata Masih Berlangsung Sampai Detik Ini Dimana Para Ulama Ketika Membacakan Hadis Ini Mereka Selalu Mengucapkan Dan Alhamdulillah Kami Sendiri Pernah Mendengar Hadis Ini Yang Pertama Dari Al-Ustad Fadil Al-Makki Afidullah Ta'ala Kemudian Yang Kedua Dari Al-Ustad 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 Kemudian Ketika Majlis Sama Bersama Kaya Jangan Kudsi Afidullah Ta'ala Kemudian Juga Dari Al-Shaykh Hamid Al-Bukhari Afidullah Ta'ala Dan Juga Ketika Online Banyak Sekali Dan Mereka Ketika Membacakan Hadith Ini Selalu Mengatakan Inni Uhibuk Jadi Benar-benar Menggambarkan Bagaimana Keriduan Dari Buruk Pada Murid Dan Inilah Yang Diharapkan Yaitu Adanya Keberkahan Bersambung Sanya Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam Begitu Ini Hadith Musal Sal Namanya Namanya Musal Sal Bil Mahabba Hadis Hadis Dan Dan Musal Sal Ketasal Sulannya Sifat Keterjagaan Sifatnya Minimal Hassan Baik Kalau dari Jalur Guru Kami Bisa Jadi Ada Jalur Yang Lain Sebetulnya Enggak Terjaga Tapi Dia Ngakunya Terjaga Kan Berarti Jangan Diambil Begitu Dari Orang Tersebut Seperti Itu Atau Misalnya Hadis Musal Sal Ini Banyak Sali Jumlahnya Imam Al-Sawiti Punya Kitabnya Kemudian Syekh Yasin Fadani Juga Punya Kitabnya Khusus Hadis Musal Sal Terus Juga Diantaranya Adalah Hadis Musal Sal Ini Yang Beberapa Waktu Lalu Sempat Heboh Hadis Musal Sal Tentang Sorban Ini Ada Sebagian Orang Yang Tidak Faham Karena Mungkin Mereka Tidak Faham Malah Mengeluarkan Pernyataan Pernyataan Yang Tidak Tepat Karena Ketidak Fahaman Maksudnya Apa Sanad Sorban Emang Sorban Punya Sanad Ini Keliru Jadi Yang Dimaksudkan Sanad Bukan Sorbannya Tapi Hadis Maksudnya Bagaimana Jadi Rasulullah Pernah Berbicara Jadi Ada Hadis Rasulullah Berbicara Sambil Mengenakan Sorban Jadi Ali Sambil Dikenakan Sorban Rasulullah Rasulullah Bersabda Kepada Ali Nabi Talib Begitu Dan Ali Nabi Talib Ketika Meneruskan Sabda Rasulullah Sambil Mengenakan Sorban Juga Murid Murid Begitu Seterusnya Sampai Zaman Sekarang Maka Di antara Guru Di antara Para Ulama Ketika Ingin Memperdengarkan Hadis Ini Mereka Kemudian Menyuruh Murid Murid Untuk Berbaris Sambil Mengenakan Sorban Pada Murid Murid Atau Baca Hadis Sekali Di depan Kemudian Murid Murid Ngantri Kasih Sorbannya Begitu Walaupun Hadis Musalsal Bi'il Basil Imamah Hadis Musalsal Mengenakan Sorban Ini Terdapat Kelemahan Menurut Sebagian Ulama Ini Ada Kelemahan Jadi Tidak Sohi Hadis Namun Tetap Diamalkan Sampai Sekarang Tetap Diamalkan Dan Memang Ini Menjadi Tradisi Kenapa Ini Hadis Doif Diamalkan Berkaitan Dengan Pengamalan Hadis Doif Para Ulama Berselisih Faham Itu Yang pertama Yang kedua Sebagian Ulama Mengatakan Walaupun Kemudian Disini Terdapat Kelemahan Tapi Diamalkan Oleh Para Ulama Sebelumnya Harapannya Kita Bisa Tabaruk Dengan Kebiasaan Para Ulama Tersebut Berarti Ini Adat Kebiasaan Para Ulama Tidak Mungkin Para Ulama Menjaga Satu Tradisi Kecuali Tradisi Itu Penting Dan Memiliki Faidah Memiliki Keberkahan Di Dalamnya Seperti Itu Makanya Sebagian Ulama Ngatakan Ya Pakai Kan Gak Apa Walaupun Kalau Kami Sendiri Belum Ada Kesempatan Untuk Menerima Hadith Ini Sambil Dikenakan Sorban Dari Sebagian Guru Kami Belum Ada Kesempatan Wallah Alamin Sohab Tapi Juga Tidak Terlalu Tidak Terlalu Apa Namanya Menggebu Keinginannya Sebagaimana Mencari Hadith Yang Lain Karena Tadi Ada Sisi Kelemahannya Tapi Tapi Kalau Allah Berikan Rizki Alhamdulillah Seperti Itu Ini Berkaitan Hadith Musalsal Atau Juga Ada Namanya Hadith Musalsal Yawmul Aid Dimana Rasulullah Bersabda Kepada Kepada Para Sahabat Itu Ketika Hari Id Maka Para Sahabat Itu Engin Menyampaikan Hadith Ini Hanya Ketika Hari Id Dan Itu Tetap Dijaga Tradisi Itu Tidak Membacakan Hadith Ini Kecuali Hari Id Atau Ketika Hari Id Pasti Hadith Ini Ingin Dibacakan Di Diperdengarkan Pada Orang Lain Makanya Nanti Kalau Hari Id Entah Itu Idul Idul Adha Biasanya Banyak Para Masyaih Yang Live Baik Via Facebook Ataupun Via Mixler Itu Banyak Sekali Kenapa Karena Mereka Ingin Mengikuti Jejak Rasulullah Yang Bersabda Tentang Hadith Ini Pada Hari Dahulu Menyampaikan Yaitu Pada Hari Id Seperti Itu Hadith Musal Namanya Kemudian Yang Kedua Yakni Meriwayatkan Kitab Hadith Bukan Satu Hadith Tapi Satu Kitab Yang Telah Dikumpulkan Oleh Para Ulama Misalnya Imam Bukhari Punya Kitab Sohi Bukhari Itu Berarti Bukan Satu Hadith Ribuan Hadith Disana Seperti Itu Jadi Yang Namanya Periwayatan Kitab Itu Bukan Cakup Komentar Komentarnya Kalau Ada Mukodimah Pokoknya Semua Kitarnya Yang Diriwayatkan Berarti Yang Ada Sandarnya Ke Rasulullah Hadis Hadis Ada pun Tambahan Tambahannya Sandarnya Berhenti Di Penulisnya Misalnya Sohi Bukhari Sohi Muslim Muato Dan Alhamdulillah Kami Pernah Mengikuti Beberapa Kali Majlis Pembacaan Kitab Hadith Allah Alhamdulillah Memudahkan Dulu Pernah Baca Atau Pernah Menghadiri Majlis Muato Kemudian Sohi Bukhari Kemudian Riyadul Solehin Kemudian Syamail Muhammadiyah Dan Kitab-kitab Hadith Yang lain Wallahu Alam Seperti Itu Jadi Caranya Bagaimana Caranya Guru Membacakan Karena Zaman Dulu Seperti Yang Tadi Disinggung Di awal Bahwa Yang Namanya Guru Membacakan Sebuah Kitab Karena Nggak Bisa Langsung Dicitak Masal Diriwayatkan Guru Ini Membacakan Kitabnya Murid-muridnya Mencatat Dan Tradisi Seperti itu Berlangsung Sampai Sekarang Makanya Dalam Sebuah Kitab Kadang-kadang Ada Perbedaan Karena Bisa Jadi Mungkin Yang Lagi Mendengarkannya Ada Yang Ngantuk Ada Yang Pelupa Dan Lain Sebagainya Itu Manusiawi Yang Penting Selama Maknanya Tepat Tidak Masalah Dan Inilah Bukti Kalau Memang Periwayatan Itu Berlangsung Dalam Bisa Jadi Karena Yang Pertama Imam Bukhari Ngadain Majelis Tidak Sekali Berulang Bisa Jadi Ada Tambahan Tambahannya Dan Itu Berarti Kalau Dalam Sebuah Kitab Bisa Jadi Sebuah Revisi Dan Sebagainya Begitu Termasuk Kemudian Apa Namanya Seorang Murid Yang Membacakan Kepada Guru Jadi Ada Dua Bisa Gurunya Baca Kepada Murid Atau Murid Baca Kepada Guru Misalnya Karena Dia Sebelumnya Tidak Pernah Hadir Di Majelis Imam Bukhari Baca Hadith Murid 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 Kemudian Menyampaikan Pada Murid Yang Lain Nah Si Cucu Murid Imam Bukhari Yang Tidak Dengar Langsung Itu Udah Pernah Dengar Sama Murid Imam Bukhari Tapi Dia Juga Pengen Dengar Dari Imam Bukhari Tapi Kemudian Karena Dia Sudah Punya Salinannya Yang Didengar Dari Gurunya Itu Maka Dia Bawa Salinannya Dibacakan Selain Itu Depan Imam Bukhari Nanti Imam Bukhari Yang Berikan Taklik Komentar Atau Enggak Dibaca Enggak Diperdengarkan Tapi Cukup Diserahkan Ke Imam Bukhari Misalnya Dikoreksi Kemudian Udah Oke Diberikan Lagi Naskah Tersebut Untuk Diriwayatkan Begitu Bisa Jadi Seperti Itu Dan Dua-duanya Adalah Masih Berlangsung Sampai Sekarang Dan Itu Namanya Riwayat Atau Sanad Hadith Sanad Kitab Hadith Lebih Tepatnya Kalau Tadi Sanad Hadith Musal Kalau Yang Kedua Sanad Kitab Hadith Kemudian Yang Ketiga Sanad Kitab Selain Al-Quran Dan Hadith Kurang Lebih Sama Sanad Hadith Yang Beda Cuma Penyandarannya Penyandarannya Tidak Sampai Rasul Kenapa Karena Tidak Sanad Sampai Penulis Misalnya Kalau Dalam Koteks Tajwid Al-Imam Ibn Jazari Punya Kitab Namanya Mokad Dima Jazari Dari Mana Kita Tahu Kalau Itu Kitab Yang Ditulis Al-Imam Ibn Jazari Ini Dari Sanad Ini Dari Ilmu Periwayatan Ini Begitu Jadi Menjaga Agar Lafad Lafad Susunannya Itu Benar-benar Yang Asli Dari Imam Ibn Jazari Berarti Ketika Kita Mendengarkan Dari Guru Ketika Kita Membacakan Kepada Guru Itu Fungsinya Salah Satu Menjaga Lafad Oleh Karena Itu Kalau Semakin Sering Kita Mendengarkan Semakin Banyak Kita Menerima Riwayat Itu Insyaallah Kita Akan Semakin Tergerak Untuk Mencari Mana Lafad Lafad Yang Lebih Kuat Dibandingkan Lafad 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 Yang Lain Dan Memang Ini Adalah Bagian Dari Amanah Ilmiah Bagi Orang Orang Yang Yang Telah Menerima Periwayatan Dari Gurunya Apa Itu Yakni Dia Mencari Dan Meneliti Ulang Mana Yang Lebih Kuat Di Antara Seluruh Periwayatan Yang Datang Dari Gurunya Termasuk Di Antaranya Meneliti Sanad Guru Keatas Sohi Atau Tidak Begitu Setelah Kita Sanad Aja Orang Zaman Sekarangan Begitu Eh Ada Orang Punya Sanad Kita Ambil Enggak Diteliti Dulu Orang Ini Terpercaya Atau Tidak Gurunya Siapa Itu Lebih Penting Lagi Gurunya Siapa Cara Ngambilnya Bagaimana Ke Gurunya Ini Penting Juga Karena Cara Mengambil Riwayat Itu Nanti Akan Menentukan Derajat Derajat Sanad Akan Menentukan Derajat Apakah Dia ini Termasuk Tinggi Atau Tidak Bukan Sekedar Dekatnya Saja Tapi Kualitas Sanad Berbeda Insya Allah Nanti Akan Kita Bicarakan Kalau Berkaitan Dengan Cara Pengambilan Sanad Syarat Mujiz Dan Mujaz Syarat Orang Yang Mengejazah Mudah-mudahan Dapat Kita Bicarakan Dalam Masempatan Yang Lain Tapi Intinya Yang Disampaikan Disini Adalah Sanad Itu Adalah Rantai Periwayatan Pada Sebuah Kitab Baik Itu Al-Quran Atau Hadith Atau Kitab-kitab Yang Lain Dan Itu Konteksnya Bukan Kemudian Pemahaman Secara Utuh Bukan Bukan Pemahaman Terhadap Lafad Baik Al-Quran Hadith Ataupun Kitab-kitab Selain Al-Quran Hadith Itu Semuanya Konteksnya Menjaga Lafad Orang Yang Berhak Meriwayatkan Itu Orang Yang Sudah Bicam Menjaga Lafad Baik Sebuah Teks Kitab Yang Sudah Dikoreksi Oleh Gurunya Bisa Dua-duanya Jadi Orang Yang Mendapatkan Ijazah Izin Untuk Meriwayatkan Tidak Mesti Hafal Teksnya Misalnya Orang Punya Sana Sohib Bukhori Tidak Mesti Hafal Sohib Bukhori Tidak Mesti Kenapa Ketika Dia Sudah Punya Teks Sohib Bukhori Yang Sudah Dicatat Sudah Dikoreksi Maka Dia Sudah Berhak Meriwayatkan Sesuai Catatan Atau Koreksinya Sehingga Nanti Status Kekuatan Dia Bergantung Pada Kitab Nantinya Kalau Misalnya Kitabnya Rusak Berarti Sanadnya Menjadi Lemah Kenapa Karena Dia Tidak Hafal Tapi Kalau Dia Hafal Maka Kekuatan Sanadnya Bergantung Kepada Hafalannya Ada Orang Orang Yang Ketika Muda Sanadnya Diterima Sohib Tapi Kalau Dia Meriwayatkannya Maka Begitupun Dalam Periwayatan Periwayatan Kitab Sama Saja Oleh karena Itu Kalau Misalkan Sahabat Sekalian Ingin Mengambil Sanad Pengen Ngambil Sanad Jazari Supaya Apa Supaya Saya Bisa Mendapatkan Izin Untuk Meriwayatkan Dari Guru Saya Seperti Itu Maka Kita Lihat Dulu Berarti Yang Pertama Mesti Kita Cari Siapa Yang Sanad Tinggi Atau Paling Tinggi Di Atas Muka Bumi Ini Yang Paling Tinggi Jauh Di Mesir Berarti Sekarang Di Indonesia Dicari Tahu Dulu Mana Yang Paling Tinggi Jangan Langsung Ambil Sanad Ambil Sanad Aja Ketika Sudah Terkumpul Maka Diantara Yang Paling Tinggi Itu Cari Yang Paling Fikoh Cari Yang Paling Kuat Dari Sisi Kekuatan Dianya Kekuatan Jalur Periwayatan Ke Atasnya Kemudian Cara Mengambil Seperti Apa Kita Harus Tahu Makanya Kalau Ada Orang Yang Mengaku Punya Sanad Ya Harusnya Dia Bisa Mengabarkan Ini Periwayatan Saya Silahkan Diteliti Kalau Misalkan Kalian Percaya Sama Saya Dengan Sanad Ini Silahkan Ambil Periwayatan Dari Saya Tapi Kalau Ada Menemukan Kedoifan Harus Dikasih Tahu Supaya Orang Tersebut Nyari Jalur Periwayatan Kita Asal Punya Sanad Ambil Punya Sanad Ambil Tanpa Memperhatikan Hal-hal Yang Tadi Ini Karena Kekurang Pahaman Terhadap Istilah Sanad Seperti Itu Kemudian Mungkin Ada Yang Berkata Kalau Seperti Ini Fungsinya Apa Sanad Ya Menjaga Lafad Terus Sekarang Ada 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 Buka Internet Hasil Penelitian Para Ulama Sudah Dipublish Sudah Dijagalah Intinya Oleh Banyak Para Ulama Fungsinya Apa Sekarang Maka Ternyata Yang Yang Menarik Walaupun Mungkin Di satu Sisi Perkatannya Cukup Beralasan Di internet Banyak Kemudian Aplikasi Banyak Kitab-kitab Sudah Tercetak Naskah-naskah Sudah Kemudian Diteliti Apalagi Masalahnya Sekarang Masalahnya Adalah Bahwa Para Ulama Tidak Mencukupkan Diri Pada Kemajuan Teknologi Bukan-bukan Meninggalkan Kemajuan Teknologi Tapi Walaupun Dengan Berbagai Macam Kemudahan Yang Ada Ini Tetap Para Ulama Yang Mereka Lebih Faham Agama Ini Daripada Kita Mereka Yang Lebih Warok Daripada Kita Mereka Yang Lebih Faham Mana Yang Perbuatan Itu Lebih Penting Dengan Dibandingkan Perbuatan Yang Lainnya Mereka Lebih Faham Mana Urgensi Mana Fikih Auliyat Auliyat Faham Mana Yang Lebih Prioritas Mereka Lebih Faham Daripada Kita Ternyata Mereka Masih Mengadakan Majelis Sama Mengadakan Majelis Riwayah Dan Juga Menghadiri Majelis Riwayah Kalau Kemudian Majelis Riwayah Ini Tidak Penting Kalau Kemudian Majelis Sama Majelis Kiro'ah Ini Tidak Ada Manfaatnya Buat Apa Para Ulama melakukan Ada Sebagian Yang Mengatakan Buat Apa Kita Mendapatkan Sanad Sohi Bokhori Kan Yang Di Sohi Bokhori Itu Sohi Semuanya Sudah Dicek Sama Imam Bokhori Kemudian Kitab Sohi Bokhori Pun Tersebar Sampai Sekarang Sudah Tersebar Di Berbagai Naskah Di Berbagai Toko Pokoknya Tinggal Kita Nikmati Tapi Kenyataannya Satu kitab dengan kitab yang lain Kadang ada perbedaan Riwayat Satu kitab dengan kitab yang lain Ada perbedaan Lafat Bahkan yang namanya Kitab tertulis Tidak menutup kemungkinan Akan ada cacat-cacatnya Tidak menutup kemungkinan Misalnya Ketika ada tulisan hadith Inna fi hadhi Habatul sauda Asyirah min kulidda'in Tersungguhnya Pada Habatul sauda ini Ada Obat untuk Segala macam penyakit Ada cerita Kalau tintanya jatuh Baknya bisa jadi Ya Gitu kan Jadi yang asalnya Habatul sauda Habatul sauda Faham ya Habatul sauda Apa Pil hitam Atau Biji-bijian hitam Habatul sauda Kalau gak faham Datang ke toko herbal Habatul sauda ada Kalau misalkan Baknya Tertimpah Apa jadi Ya Hayatul sauda Ini kan fatal sekali Maknanya Kalau orang itu Gak pernah mendengarkan Dalam majelis hadith Kalau orang itu gak pernah membacakan Hadith kepada Gurunya Ini kan bisa fatal Akhirnya dia ambil Secara teks Oh Ternyata Hayatul sauda itu Obat dari segala penyakit Apa itu hayatul sauda Hayatul sauda artinya Ular yang hitam Bukan Habatul sauda Beda lagi Itu gara-gara Salah titik Gara-gara Terlalu fokus pada teks Ini contoh kasus kecil saja Walaupun mungkin Akan sangat jarang sekali Kalau zaman sekarang ya Begitu Tapi kenyataannya ada Contohnya adalah Beberapa yang pernah populer juga Masalah apa Masalah Perkataan yang disandarkan Kepada Ibn Taymiyah Ya Apa Air kencingnya kucing itu Tidak najis Padahal Asli teksnya Bukan seperti itu Asli teksnya Qawlu ashab Gitu ya Jadi Para sahabat Imam Ahmad Atau Para ulama madhab Imam Ahmad Berkata Perkataan Para ulama Imam Ahmad itu Jadi ada yang hilang Apa syir Air Sisa Minum kucing Air sisa minum kucingnya hilang Tekstnya Itu Tidak najis Begitu Akhirnya jadi berubah Yang asalnya Qawlu ashab Ashabnya hilang Eh Syirnya hilang dulu Kemudian Qawlu ashab tidak najis Masa Qawlu ashab tidak najis Ashabnya kemudian dihilangkan Kemudian yang Qawul Salah cetak jadi Baul Qawul perkataan Salah cetak jadi Baul Jadi Air kencing Begitu Jadi tidak Tidak tepat Kalau disandarkan kepada Sheikhul Islam Ibn Temiyah perkataan tersebut Karena itu ada kekeliruan Ini contoh Contoh apa? Contoh Berkaitan dengan penjagaan Lafad Kemudian yang kedua Yang lebih penting dari itu semua Adalah bahwa Para ulama ini Tabarruk Tabarruk Mencari keberkahan Dari majlis-majlis hadith Mencari keberkahan Dari majlis-majlis Pembacaan kitab Memangnya Baca kitab Sama baca hadith Ada keberkahan Ada Ada keberkahan Kenapa? Karena kita Seakan-akan Mendapatkan Izin langsung Ijazah langsung Dari Dari penulis kitabnya Kalau hadith Berarti dari Rasulullah Bukankah Salah satu Keberkahan ilmu Itu datangnya Dari keridoan Seorang guru Apalagi Kalau datangnya Dari keridoan Orang yang Menulis kitabnya Dari keridoan Orang yang Melafatkan hadithnya Subhanallah Makanya para ulama Luar biasa Walaupun cuma Baca cepat Bacanya cepat Yang penting Sah saja Periwayatannya Tapi mereka tetap Langkah mengawalkan Bahkan Syekh Dr. Wahid Abdus Salam Bali Mengatakan Setidaknya ada 50 Manfaat Faidah Dari sisi syari Majelis-majelis Pembacaan hadith Atau kitab Begitu Kita saja Nggak faham Seolah-olah ini Nggak penting Seolah-olah ini Nggak penting Sehingga kita kemudian Acu-tacu Sedangkan di sisi lain Ada orang yang Nggak faham Malah Menganggap Sanad ini Seolah-olah biasa Dan menganggap Berlebihan Terhadap Sanad Padahal kita harus bisa Proporsional Begitu Sebagian guru kami Mengatakan Kalau engkau punya buku Misalkan kita beli kitab Kita baca sendiri Terus ada orang lain Beli kitab Kemudian Penulisnya masih hidup Penulis kitabnya Kemudian dia baca kitabnya Itu di depan penulisnya Lebih utama mana Yang baca sendiri Atau yang baca Di depan penulisnya Pasti jawabannya yang baca di depan penulisnya Sekarang Kalau penulisnya sudah wafat Kita pengen baca Baca ke siapa Baca ke orang yang Pernah baca ke penulisnya Kalau orang ini sudah wafat Cari generasi berikutnya Cari generasi berikutnya Cari generasi berikutnya Berarti Semakin kita bisa Mendekati generasi Yang dekat dengan penulis Itu semakin baik Itu namanya sanad Ali Sanad yang tinggi Dan itu pun sunnah Mencari sanad yang tinggi itu sunnah Jadi kalau cari sanad Cari yang tinggi Tapi kalau kita inginnya diroyah Pendalaman Pemahaman Perluasan Itu bukan Cari sanad yang tinggi Bukan cari orang yang sanad yang tinggi Tapi cari orang yang Memang benar-benar bisa Bisa memberikan pemahaman yang luas Cara penyampaiannya bagus Pengetahuannya luas Dalam Ketika menjelaskan Makna-maknanya Seperti itu Ini kalau kita ingin Konteksnya diroyah Jadi kalau pintu masuknya diroyah Carinya orang yang fakih Orang yang alim Kalau kita ingin Pintu masuknya adalah riwayah Kalau kita ingin masuk dari pintu riwayah Maka cari orang yang sanadnya tinggi Dan paling terpercaya Seperti itu Ini mungkin Berkaitan dengan Sanad dan periwayatan ya Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan Nanti silahkan bisa Ditulis di kolom komentar Atau Via grup Online Tajwid Atau Nanti via Jafri Admin Online Tajwid Di telegram Insya Allah nanti Video berkaitan dengan Sanad periwayatan Nanti mungkin lebih jelasnya Perbedaan riwayah Dengan diroyah Cara mengambil sanad Dan lain sebagain Insya Allah akan kami Terus Upload ya Mudah-mudahan Bisa berjalan Ini bincang santai saja Bincang ringan Sehingga mungkin Tidak terlalu formal ya Sehingga nanti Kalau ada pertanyaan Dan lain sebagainya Bisa langsung disampaikan Dan mohon maaf Kalau Belum bisa Live untuk video Jadi memang Ini kami rekam Tapi insya Allah Langsung di upload Tidak menunggu Waktu yang lama Demikian mungkin Yang bisa kami sampaikan Langsung pada kali ini Mudah-mudahan Ini bisa membuka Wawasan kita Yang minimal Kita bisa mendapatkan Pemahaman yang proporsional Terhadap Terhadap sanad Dan periwayatan Seperti itu Yang mudah-mudahan Bermanfaat Kalau ada kekeliruan Kesalahan Kekurangan Kata-kata yang kurang patas Kurang tepat Mohon koreksi kami Jangan ragu untuk Mengoreksi kami Dan Segera berikan Peringatan kepada kami Dan kalau memang dirasa Apa yang kami sampaikan Ini bermanfaat Maksudlahkan Share sebanyak-banyaknya Jangan lupa subscribe Channel Youtube kami Agar manfaatnya Bisa lebih terasa Silahkan di-share Sebanyak-banyaknya Supaya umat juga Bisa merasakan Manfaat yang sama Dan kalau ada kekeliruan Sekali lagi Silahkan sampaikan kepada kami Agar kami bisa Memperbaikinya Pada video-video berikutnya Fenaqtafi bihada Subhanallah Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih.